Hinaklana. Bab 1. Si Gadis Penjual Arak. Di depan sebuah gedung megah yang dibangun di jalan raya pintu gerbang barat kota Hokciu di Provinsi Hokian terdapat dua altar batu di kanan-kiri, di atas altar-altar batu itu masing-masing menjulang tinggi sebuah tiang bendera, dua lelai bendera hijau tampak berkibar-kibar tertiup angin. Bendera sebelah kiri berselamkan seekor singa jantan yang garang, bendera yang lain berselamkan empat huruf yang berbunyi Hokwipyawukiok, huruf-huruf yang indah dan kuat itu terang ditulis oleh kaum ahli yang ternama. Pintu gerbang gedung itu bercat merah dengan hiasan paku-paku tembaga yang besar dan digosok mengilat. Di atas pintu terdapat sebuah papan merk berdasar hitam dan berhuruf kuning emas yang tertulis Hokwipyawukiok, perusahaan pengawalan Hokwi, di bawah huruf-huruf besar itu terlintang pula dua huruf lebih kecil yang berbunyi kantor pusat. Di dalam pintu terdapat dua baris bangku panjang di sebelah kanan dan kiri, tampak berduduk di situ delapan laki-laki yang berdandan kencang ringkas, semuanya gagah-gagah dan sedang mengobrol dan bersenda gurau. Sekonyong-konyong dari pekarangan belakang terdengar suara dapan kuda, kedelapan laki-laki itu sering tak berbangkit terus lari keluar. Dari pintu samping sebelah barat gedung itu tertampak menerjang keluar lima penunggang kuda untuk kemudian berhenti di depan pintu gerbang tadi. Kuda yang paling depan ternyata putih mulus, tepian pelana kuda itu seluruhnya terbuat dari sepuhan perak. Penunggangnya adalah seorang pemuda berpakaian perlente berusia antara 18 sampai 19 tahun. Di atas pundak pemuda itu tampak hingga seekor burung elang pemburu, pedang bergantungan di pinggangnya, gendoa dan panah juga terbawa di punggungnya, sedangkan tangan kirinya memegang pecut kuda. Keempat penunggang kuda yang mengikut dari belakang itu semuanya berbaju warna kuning cekak. Dari gaya tunggangan mereka jelas sekali kepandayan menunggang kuda mereka teramat tinggi. Setiba kelima orang itu di depan pintu besar Piao Kiok, tiga di antara kedelapan laki-laki tadi lantas berseru, Siao Piao Tau, pemimpin muda, hendak pergi berburu lagi pemuda perlente itu hanya mengakak tawa saja, Tar, pecutnya dibunyikan di udara, kuda putih tunggangannya mendadak berdiri sambil meringkit, habis itu terus membedal ke depan secepat terbang. Seorang laki-laki lantas berseru pula, Siao Tau, hendaklah nanti membawa pulang seekor babi hutan lagi Supaya kita bisa menggayangnya dengan sepuas-puasnya, sudah tentu, paling sedikit kawakan kebagian ekornya Jawab seorang laki-laki setengah umur yang mengikut di belakang pemuda perlente tadi. Maka di tengah gelap tertawa orang-orang itu kelima penunggang kuda itu pun sudah pergi jauh. Perusahaan pengawalan Hokui, Rezeki dan Wibawa, itu adalah suatu Piao Kiok terbesar di daerah Kanglam, Selatan Sungai Tiangkang, Chong Piao Tau, pemimpin umum, pemilik, siling bernama Chinlem. Piao Kiok itu adalah perusahaan warisan leluhur keluarga Lin, sampai di tangan Lin Chinlem sudah turun temurun tiga angkatan. Kakek Lin Chinlem bernama Lim Wanto dan terkenal karena ilmu pedang Pisya Tiam Hoat yang meliputi 72 gerakan, ilmu pukulan Hoan Tian Chiang yang meliputi pula 108 gerakan, serta 18 batang panah Ging Ih Chiang. Sejak kakeknya itu membuka Piao Kiok di kampung halamannya sendiri, yakni kota Hok Chiw, hanya dalam waktu 10 tahun saja nama Hokui Piao Kiok sudah termaskur dan berkembang dengan subur. Semula ada juga kawanan bandit yang mengganggu barang kawalannya, tapi menghadapi ilmu pedang, ilmu pukulan dan senjata rahasia panah Lim Wanto yang lihai itu, kalau tidak binasa tentu juga akan terluka parah dan cacat. Maka sejak itu perjalanan antara Hokian, menuju ke Hang Chiw, terus ke Kang Soh, Soatang, Hopak sampai di Kuantang, beberapa provinsi di Pantai Timur itu boleh dikata merupakan wilayah pengaruhnya. Asalkan di atas kereta barang terpancang panji pertandaan Hokmi Piao Kiok, asalkan petugas pengawal berteriak Hokmi Pengan, Selamat Hokui, maka kawanan penjahat sekali-kali tidak berani lagi mengincar barang-barang kawalannya biar pentolan bandit betapapun lihainya. Sampai hari ulang tahun 70 barulah Lim Wanto mencuci tangan dan mewariskan perusahaan pengawalannya kepada putranya yang kedua, Lim Tiong Hiong. Putra sulungnya bernama Lim Pek Hun dan menjadi Bu Chiang, perwira setingkat kolonel. Karena hubungan itulah, maka usaha Piao Kiok mereka tambah maju, terutama langganan-langganan dari kalangan pembesar negeri. Lim Tiong Hiong itu suka bergaul dan bersahabat, maka siang malam di rumahnya selalu penuh dengan handai taulan sehingga makan minum melampaui batas. Akhirnya dia meninggal dalam usia yang masih muda. Lantaran itu Hokmi Piao Kiok lantas di bawah pimpinan putranya, Lim Chinlem. Ilmu silat Lim Chinlem adalah ajaran langsung dari seng kakek. Pada waktu ulang tahun 70, di tengah perjamuan yang ramai itu Lim Wanto telah menyuruh cucunya itu berdemonstrasi di depan orang banyak. Waktu itu usia Chinlem baru 16 tahun, tapi kepandainya seperti pukulan sebelah tangan memadamkan api lilin, mengincar Yacu dengan sambitan panah, semuanya ini sangat mengagumkan para jago silat yang hadir. Semuanya memuji rezeki Lim Lung Hiong sangat besar sehingga mempunyai keturunan jago muda sehebat itu, untuk selanjutnya Hokmi Piao Kiok pasti akan berkembang lebih pesat dan lebih jaya. Dan benar juga, Lim Chinlem memang tidak mengecewakan harapan orang banyak. Setelah menggantikan ayahnya, bukan saja Hokmi Piao Kiok telah membuka kantor cabang di provinsi-provinsi pantai timur sebagaimana tersebut di atas, sampai-sampai provinsi Kuitang, Kang Sai, O Lam, O Pak, Kui Sai juga terdapat kantor cabangnya. Bila mendengar nama Hokmi Piao Kiok, setiap orang Kang Ong tentu akan mengacungkan jari jempolnya dan berkata, ya, Hokmi Piao Kiok memang punya rezeki dan berwibawa pula selain kantor pusat di kota Hokciu, ditambah pula sebelas kantor cabang di berbagai daerah, modal kerja Hokmi Piao Kiok menjadi sangat besar, pengaruhnya juga tidak kecil, maka tidak sedikit tokoh-tokoh perselatan yang bekerja padanya. Selama tahun 2020-an tahun perusahaan berjalan lancar, walaupun pernah juga menghadapi beberapa persoalan sulit, tapi bila jago-jago dari kedua belas kantor pengawalan itu serentak keluar semua, urusan betapapun sulitnya juga lantas terpecahkan. Istri Ling Chin Lam Si Ong juga berasal dari keluarga perselatan. Walaupun ilmu silat Nyonya Lim sendiri tidak terlalu tinggi, tapi ayahnya Ong Go An Pa berjuluk Kim Tu Butek, si Golok Emas Tran Pa Tan Ling, adalah ketua Kim Tu Bun di kota Lok Yang dan sangat banyak anak muridnya. Dengan hubungan keluarga dan saling membantu itu, maka Hokmi Piao Kiok menjadi lebih kuat. Lim Chin Lam hanya mempunyai seorang putra tunggal bernama Peng Chi. Sejak kecil Lim Peng Chi sudah mendapat didikan yang keras dan ikut belajar ketiga macam kepandayan tunggal seng kakek. Terkadang ia suka mengusik seng ibu agar mengajarkan ilmu Golok dari Kim Tu Bun pula. Selain itu Chin Lam juga mengundang seorang sastrawan untuk mengajarkan ilmu sastra kepada putranya itu. Sebaliknya Lim Peng Chi ternyata kurang menaruh minat untuk belajar ilmu sastra, dalam tiga hari seringkali ada dua hari suka membolos. Tahun ini dia sudah berusia 18, tapi sejilid kitab susi saja belum selesai dipelajari. Untungnya Lim Chin Lam juga tidak menaruh harapan agar putranya mengikuti ujian kenegaraan untuk memperoleh pangkat segala, asalkan Peng Chi tekun belajar silat, maka bolehlah. Hari ini Peng Chi membawa serta dua orang Piawtau, pemimpin pengawal, Sisu dan Jok, serta dua pengiring bernama Pek, Ji dan Tanjit, beramai-ramai mereka pergi memburu ke hutan di barat kota. Kuda putih tunggangannya itu adalah hadiah nenek luarnya ketika Peng Chi berulang tahun ke-17. Kuda putih itu adalah kuda pilihan yang dibeli seng nenek dari daerah seek, negeri-negeri wilayah barat, maka Peng Chi sangat sayang kepada binatang itu. Begitulah mereka berlima dalam sekejap saja sudah keluar pintu gerbang kota, segera Peng Chi mengempit kencang kedua kakinya, kuda putih itu terus membedal ke depan secepat terbang. Hanya dalam waktu singkat saja keempat pengiringnya sudah jauh tertinggal di belakang. Setiba di atas tanjakan bukit, elang pemburunya lantas dilepaskan. Tak lama kemudian sepasang kelinci telah digebah keluar dari dalam hutan oleh elang pemburu itu. Cepat Peng Chi menyiapkan panah di atas gendewa, ser, kontan seekor kelinci yang sedang berlari-lari itu roboh terkena panah. Waktu dia hendak mengincar pula, kelinci yang lain ternyata sudah menghilang ke dalam semak-semak rumput-rumput. Waktu The Piao Tau menyusul tiba dan melihat hasil buruan itu, dengan tertawa ia memuji, kepandayan panah yang hebat, Siop Piao Tau pada saat itulah tiba-tiba terdengar peji sedang berseru di dalam hutan sebelah kiri sana, Siop Piao Tau, lekas kemari. Di sini ada ayam hutan segera pengci mengeperak kodanya ke sana. Baru saja tiba, sekonyong-konyong dari dalam hutan melayang keluar seekor ayam hutan berbulu indah dan berekor panjang. Seret, kontan pengci melepaskan panahnya, tapi ayam hutan itu justru melayang ke atas kepalanya sehingga panah mengenai tempat kosong. Pengci tidak kekurangan akal, cepat pecutnya menyebat ke atas. Lok, tanpa ampun lagi ayam hutan itu tersabat jatuh ke bawah, bulunya yang berwarna-warni bertebaran di udara. Kelima orang sama-sama bergelak tertawa puas. Sabatan pecut Siop Piao Tau ini jangankan cuma seekor ayam hutan, sekalipun burung Raja Wali yang besar juga akan jatuh terpukul, ujar Siop Piao Tau. Mereka berlima lantas menyusur Kian kemari di tengah hutan. Karena ingin menyenangkan hati Lim Pengci, maka kedua Piao Tau dan kedua pengiring itu selalu menggebah binatang yang mereka temukan ke jurusan Pengci agar cuan muda mereka yang membehinasakan sasaran buruan itu. Satu jam lebih lamanya kembali Pengci memperoleh dua ekor kelinci, dua ekor ayam hutan, cuma belum mendapatkan babi hutan atau rusa dan binatang lain yang agak besaran. Rupanya Pengci masih belum puas, segera katanya, marilah kita mencari pula ke depan sana, diam-diam Sup Piao Tau pikir kalau menuruti hasrat majikan muda mereka itu, boleh jadi sampai hari gelap juga belum tentu mau pulang dan tentu para pengiring mereka inilah akan diomeli lagi oleh nyonya majikan. Maka ia menjawab, hari sudah hampir gelap, jalan pegunungan banyak batunya dan sukar dilalui, jangan-jangan kudek putih akan terpeleset. Mumpung hari masih terang, lebih baik kita pulang saja, besok kita dapat berangkat lebih siangan dan tentu akan mendapatkan binatang yang lebih besaran, ia tahu dengan alasan apapun susah mencegah kemauan seng majikan muda yang keras itu kecuali mengatakan kemungkinan kudek putih kesayangannya itu akan jatuh terluka atau pinjang. Benar juga, pengcilan tas tepuk-tepuk leher kudanya sambil berkata, nagap putih ini sih sangat cerdik dan pintar, tidak nanti dia kesandung atau terpeleset. Justru kuda-kuda tunggangan kalian yang mungkin tidak tahan. Baiklah, marilah kita pulang saja, jangan-jangan pantat si Tanjit nanti akan terbanting pecah. Begitulah di tengah gelak tawa kelima orang itu, mereka lantas putar kuda ke arah semula. Tapi sampai di tengah jalan mendadak pengci membelokan kudanya ke jurusan utara. Sesudah melarikan kudanya setian lamanya dan merasa puas, kemudian ia lambatkan kudanya dengan berjalan perlahan-lahan. Maka tertampaklah di tepi jalan di depan sana terpanjang sehelai panji penjual arak. Siaw piaw tau, seru de piaw tau, marilah kita minum secawan dahulu. Daging kelinci dan ayam hutan kebetulan cocok sekali untuk digoreng sebagai teman arak. Pengci menyahut dengan tertawa, sebenarnya kau cuma pura-pura mengikut berburu padaku, tapi sesungguhnya kau ingin keluar minum arak. Kalau sekarang tidak kutraktir kau minum arak, besok tentu kau akan malas ikut keluar lagi. Habis berkata ia cong-lang kudanya pula ke depan, setiba di depan warung arak ia lantas melompat turun dan memasuki warung arak itu. Biasanya bila mana warung arak itu kedatangan Lim Pengci, maka sebelum pemuda itu masuk warungnya, si Locoa, pemilik warung arak, tentu sudah lantas memapak keluar untuk menambatkan kudanya sambil mengucapkan kata-kata Sanjung Hormat. Tapi hari ini ternyata tidak sama, Locoa tidak tampak muncul, keadaan warung itu pun sepi. Hanya di samping ngang lo ada seorang gadis muda berbaju hijau dan berkonde dua sedang asyik memasak arak. Hai, Locoa, mengapa tidak lekas keluar menuntun kuda si Yau-Piau Tau seru de-Piau Tau? Pek, Ji dan Tanjit lantas menarik bangku panjang di samping beja, ia kebut-debut di atas bangku itu dan silakan Pengci duduk dengan diiringi su dan de-Piau Tau, sedangkan Pek, Ji dan Tanjit sendiri mengambil tempat duduk pada meja yang lain. Maka terdengarlah suara orang terbatuk-batuk, dari dalam warung arak itu muncul seorang tua beruban, katanya, silakan duduk, cuan-tuan. Apakah mau minum arak dari logatnya teranglah diabukan orang setempat. Masuk warung arak tidak minum arak, habis apakah minum teh sahut de-Piau Tau? Bawakan dahulu tiga kati tiok yakjing, nama arak tersohor. Pergi ke manakah si lorcoa? Apakah barangkali warung arak ini sudah berganti juragan baik? Baik. Wanji, lekas bawakan tiga kati tiok yakjing, demikian orang tua itu menjawab. Untuk bicara terus terang saja, orang tua siset, asalnya memang penduduk setempat, cuma sejak kecil telah berkelana ke daerah lain untuk berdagang. Putra dan anak menantuku sudah meninggal semua, orang tua pikir manusia akhirnya toh mesti pulang ke asalnya. Maka dari itu bersama cucu perempuanku ini kami telah pulang kampung halaman. Siapa aduga selama tahun 1950-an tahun meninggalkan kampung, seluruh sana kadang sudah tak tertinggal seorang pun. Untunglah si lorcoa pemilik warung arak ini merasa bosan meneruskan usahanya, maka dengan harga 30 tahil perak warung ini telah dioparkan padaku. Ai, akhirnya dapatlah pulang di kampung leluhur, alangkah nikmatnya dapat mendengarkan logat bahasa kampung halamannya sendiri, dalam padar itu si gadis baju hijau tadi telah datang membawakan sebuah nampan kayu dengan kepala menunduk. Ia menaruh cawan dan sumpit di depan pengci bertiga dengan tiga poci arak pula. Habis itu dengan tunduk kepala, ia menyingkir pergi, selama itu tak sekejap pun ia memandang tetamunya. Pengci dapat melihat perawakan nona itu langsing menggiurkan, tapi kulit badannya sangat kasap dan hitam, mukanya juga berpenyakit cacar. Mungkin karena baru melakukan pekerjaan menjual arak, maka gerak-geriknya masih kaku, hal ini pun tidak diperhatikan oleh pengci. Sedangkan sup Yautau telah menyerahkan seekor ayam hutan dan seekor kelinci kepada si kakek set, katanya, boleh disembelih dan gorenglah menjadi dua piring baik, baik sahut si kakek set dengan hormat. Untuk teman arak silakan cuan-cuan menikmati dahulu sedikit daging lebus dan kacang goreng, mendengar itu, tanpa menunggu perintah seng kakek, si gadis yang dipanggil Wanji tadi segera membawakan potongan daging lebus dan kacang goreng yang dimaksud. Cuan muda ini adalah Lim Kongcu, Lim Siao Piao Tau dari Hokmi Piao Kiyok, seorang kesatria muda yang bubiman dan murah hati, kata The Piao Tau. Asalkan kedua piring gorenganmu nanti mencocoki seleranya, maka ketiga puluh tahil perak modal yang telah kau keluarkan itu rasanya takkan seberapa hari tentu akan dapat dipulihkan kembali, ya, ya. Terima kasih, Terima kasih sahut si kakek set dengan rendah hati sambil berjalan pergi dengan membawa ayam hutan dan kelinci. Segera The Piao Tau menuangkan arak bagi pengci, Sub Piao Tau dan dirinya sendiri, sekali tengah ia menghabiskan isi cawan, sambil berkecap-kecap ia berkata, warung ini sudah ganti juragan, tapi rasa araknya tidaklah berubah, lalu ia menuang secawan lagi dan baru saja hendak ditenggak pula, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang riuh, dua penunggang kuda sedang mendatangi dari jalan raya sebelah utara sana, cepat sekali datangnya kuda-kuda itu, hanya sekejap saja sudah sampai di luar warung arak. Terdengar seorang di antaranya telah berseru, di sini ada warung arak, marilah kita minum satu cawan dahulu Sub Piao Tau sudah berpengalaman, dari logat suara orang itu ia menduga mereka adalah orang sucuan barat. Ia coba berpaling keluar, tertampaklah dua laki-laki memakai topi berpinggiran lebar seperti caping, berjubah hijau. Setelah menambat kuda di bawah tohon karat di depan warung arak, mereka menanggalkan topi, lalu masuk ke dalam warung arak. Sekilas mereka memandang ke arah pengci bertiga, habis itu lantas berduduk dengan lagak tuon besar. Selain berjubah hijau, kedua orang itu memakai ube-ube kain putih pula, tampaknya dandanan mereka agak halus, tapi kedua kaki mereka ternyata telanjang, tanpa kaos, hanya memakai sandal tali rami bertali. Sub Yau Tau Tau orang sucuan kebanyakan berdandan demikian. Sebabnya memakai ikat kain putih di atas kepala adalah kebiasaan mereka. Karena wafatnya Cukatliang atau Hongbeng di zaman Semkok, orang sucuan telah ikut berkabung untuk memperingati jasa negarawan yang sangat mereka cintai itu. Sebab itulah maka ikat kain putih turun-temurun masih melekat pada diri orang-orang sucuan. Sebaliknya Halim Pengcih merasa heran, pikirnya, dandanan kedua orang ini halus tidak kasar pun tidak. Potongan mereka benar-benar agak aneh, araknya mana? Hayo, bawakan arak ke sini demikian seorang di antaranya yang lebih muda lantas berseru. Persetan, pegunungan di wilayah Hokian ini benar-benar sangat banyak, sampai kudapun kepayahan, dengan kepala menunduk Wanji si gadis penjual arak mendekati kedua tamunya yang baru itu, tanyanya dengan suara lirih, minta arak apa walaupun suaranya sangat perlahan, tapi terdengar sangat nyaring dan merdu. Lelaki muda tadi melengat, sekonyong-konyong ia terbahak-bahak sambil menjulurkan tangan kanan untuk menyanggah Daguan Ji agar muka si nona menungat ke atas. Lalu serunya dengan tertawa, wah, sayang, sayang keruan Wanji terkejut dan cepat melangkah mundur. Segera laki-laki yang lain juga lantas berkata dengan tertawa, buset. Potongan badan nona belang ini sih boleh juga, cuma sayang mukanya demikian kasap seperti kertas amriil begitulah mereka menggoda dan mengolok-olok si nona penjual arak itu dalam logat bahasa daerah mereka, habis itu kedua orang lantas terbahak-bahak pula. Pengci menjadi naik darah. Ia gebrak meja sambil berteriak, huh, macam apa? Dua ekor anjing buta berani main gila ke kota Hokciu kita ini hi, koh logi, ada orang sedang mencaci maki, kau kira anak kelinci ini lagi memaki siapa demikian? Lelaki muda si tadi berkata pula dengan tertawa kepada kawannya. Dasar Roman Lim pengci memang mirip ibunya, putih cakap seperti wanita. Biasanya kalau ada orang berani main gila padanya kontan tentu ditempeleng olehnya. Sekarang mendengar orang menyebutnya sebagai anak kelinci, putih bagus maksudnya, keruan ia tidak tahan lagi. Sebuah poci arak buatan timah yang terletak di atas meja terus disambarnya dan ditimpukan ke sana. Namun orang si ia itu sempat berkelit sehingga poci timah itu terbanting keluar warung, arak pun bercecelan. Serentak sup yautau dan dep yautau lantas berbangkit dan menyerobot maju ke samping kedua orang itu. Tapi orang si ia itu masih tertawa dan berkata, kalau bocah ini naik panggung untuk berjoget mungkin lebih menarik, suruh dia berkelahi teranglah tidak jadi ini adalah lensi yautau dari hukmi yautau kiok, besar amatnya limu, berani tepuk lelat di atas kepala harimau bentak sup yautau segera, berbareng kepalan kiri terus menonjok ke muka orang. Namun sekali bergerak, tau-tau tangan dep yautau malah kena dipegang orang si ih itu, sekali ditarik pula, tubuh dep yautau lantas menyelonong ke depan dan menumbuk meja. Berak, kaki meja itu sampai patah. Badan dep yautau juga lantas menungging karena pergelangan tangannya masih tergenggam. Waktu sikut si orang si ih bekerja, dengan tepat kuduk dep yautau kena disikut sehingga jatuh terduduk dan tak sanggup berdiri lagi untuk sekian lamanya. Meski dep yautau itu bukan jago pilihan di antara orang hukmi yautau kiok, tapi juga bukan kaum lemah. Tapi sekarang hanya sekali gebrak saja sudah keok, hal ini menandakan pihak lawan itu pastilah bukan tokoh sembarangan. Segera sup yautau bertanya, siapakah saudara ini? Kalau sesama kaum persilatan, apakah benar-benar tidak memandang sebelah matuk kepada hukmi yaut kiok? Hukmi yaut kiok? He he, selamanya tak pernah dengar. Apa kerjanya jengek laki-laki si ih itu? Kerjanya tukang menghajar anjing bentak ling pengci sambil melompat maju, tangan kiri terus menghantam, sampai di tengah jalan tangan kanan lantas menyusul memukul dari bawah. Ini adalah jurus inlik yang kun, jagat di balik mega, yang merupakan ilmu pukulan liai warisan leluhur. Hah, boleh juga anak kelinci ini orang si ih itu mengolok-olok pula sambil menangkis serangan pengci, bahkan tangan kanan terus meraih maju buat mencengkeram bunda pemuda itu. Cepat pengci mendak ke bawah, berbareng telapak tangan kiri menghantam pula. Tapi orang si ih itu pun sempat miringkan kepala untuk berkelit. Tak terduga ilmu pukulan hoan tianci yang meliputi 108 gaya itu memang sangat aneh perubahannya, tampaknya orang si ih memang seperti sudah dapat menghindarkan pukulan pengci tadi, siapa tahu mendadak tangan pemuda itu lantas menampar balik dengan jurus buligan hoa, memandang bunga dari balik kabut, klok, dengan tepat orang si ih kena ditempeleng satu kali. Keruan orang si ih menjadi murka, kakinya lantas menendang. Namun pengci sempat mengegos ke samping, menyusul ia pun balas mendepak. Dalam pada itu Sub Yow Toh juga sudah bergebrak dengan orang si ke. Sedangkan Tegji telah membangunkan Dep Yow Toh yang masih meringis kesakitan itu. Sambil mencaci maki Dep Yow Toh lantas menerjang maju pula untuk mengerubut si orang si ih. Kau boleh membantu Sub Yow Toh saja, keparat ini biarku bereskan sendiri, kata pengci. Dep Yow Toh tahu pengci suka unggul dan tidak mau dibantu orang lain, maka ia lantas jemput sebatang kaki meja yang patah, dengan senjata itu ia terus pentung ke atas kepala si orang si ke. Tanjit dan Pekji lantas lari keluar, seorang mengambilkan pedang pengci, yang lain membawa tombak pemburu, mereka masuk kembali dan mencaci maki kepada orang si ih. Dalam hal ilmu silat kedua pegawai Piau Kiok itu sih rendah saja, tapi dalam hal mulut, mereka sudah biasa berteriak dan menggembor di waktu mengawal barang, maka caci maki mereka menjadi sangat lantang. Apalagi yang mereka lontarkan adalah matian bahasa daerah Hok Tiu, dengan sendirinya kedua orang sucuan sama sekali tidak paham, yang pasti ucapan mereka itu tentu bukan kata-kata baik. Dalam pada itu si kakek Seth juga sudah berlari keluar dari dapur, sambil bersandar pada bahu kakeknya, Wanji tampak sangat takut. Semakin lama pengci menjadi makin bersemangat, ia telah depak meja kursi warung arak itu ke pinggir, ia keluarkan 108 jurus Hoan Tian Chi yang ajaran ayahnya untuk melabrak musuh. Sejak berumur 6 pengci sudah berlatih silat, sampai sekarang sudah ada 12 tahun lamanya, Hoan Tian Chi yang itu pun dilatihnya setiap hari sehingga sedikitnya telah ribuan kali diulanginya, dengan sendirinya ilmu pukulan itu sudah sangat hafal baginya. Biasanya kalau dia berlatih melawan para Piau Tau dalam perusahaan, tiada seorang pun yang dapat menandinginya, hal ini dapat dimengerti, pertama karena ilmu pukulannya itu memang hebat, kedua, para Piau Tau dengan sendirinya lebih suka mengalah daripada bergebrak sungguh-sungguh. Sebab itulah walaupun pengalaman di tengah gelanggang sudah banyak, tapi pertarungan yang sungguh-sungguh jarang dialami oleh pengci. Sekali ini dia telah ketemukan lawan orang si ih dari sucuan, hanya belasan gebrak saja segera rasa congkak pengci mulai lenyap. Ternyata orang si ih itu sambil bertempur masih sempat membuka mulut untuk mengolok-oloknya. Eh, saudara cilik, kulihat kau lebih mirip seorang nona cantik dalam penyamaran sebagai lelaki, mukamu putih lagi cantik. Eh, bolehkah ku cium sekali saja? Marilah kita berkawan dan pesiar ke sana, mendengar ucapan yang tidak senonoh itu dan tingkahnya yang mempermainkan, keruan pengci sangat gusar. Ia coba melirik su dan de Piau Tau, ternyata kedua orang yang mengeroyok orang si keh itu toh tidak lebih unggul dari lawannya, bahkan hidung de Piau Tau tampak matang biru terkena bogem orang si keh dan keluar kecapnya. Pada suatu kesempatan, dengan gerakan kilat sekonyong-konyong orang si ih kena ditempeleng sekali lagi oleh pengci. Tamparan yang lebih keras ini membuat orang si ih menjadi murka, bentaknya, anak kelinci yang tidak kenal selatan, karena kulihat mukamu manis, maka aku ingin memeluk kau, sebaliknya kau malah menghajar kekasihmu ini yang mendadak ilmu. Pukulannya lantas berubah, ia balas menyerang dengan gencar, kepalan bekerja naik turun menghwantam. Pertarungan kedua orang yang berlangsung dengan seru itu akhirnya sampai berpindah keluar warung arak itu. Ketika orang si ih mendadak memukul ke depan, tiba-tiba pengci teringat kepada ajaran ayahnya, dengan gaya dorong, ia tangkis dan mendorong tenaga pukulan lawan ke samping. Tak terduga tenaga orang si ih itu ternyata sangat kuat, dorongan itu ternyata tidak mempan, beluk, malah dada pengci kena terhantam. Dalam keadaan sempoyongan tahu-tahu pengci merasa baju lehernya telah kena dicengkeram tangan kiri lawan. Ketika orang itu menekan sekuatnya ke bawah, setengah badan pengci sampai membungkuk ke bawah. Menyusul dengan gaya tiat bunkam, palang pintu besi, dengan melintangkan telapak tangan, orang itu mengancam di atas kuduk pengci sambil mengejek, hahaha. Anak kura-kura, sekarang kau boleh menjura tiga kali dan panggil tiga kali paman yang baik padaku. Barulah akan ku lepaskan kau. Melihat majikan muda mereka kena dibekuk musuh, keruan suh dan depiau tahu terperanjat, serentak mereka meninggalkan lawan yang sedang dihadapi untuk menolong pengci. Akan tetapi orang si keh itu segera menghantam dan menendang sehingga mereka sukar menyingkir. Perk, jilekas-lekas angkat tomaknya dan menusuk ke punggung orang si ih sambil berteriak, kau mau lepas tangan tidak? Apakah kau ingin mampus? Belum habis ucapannya, tanpa menoleh mendadak orang si ih menyepak ke belakang dengan kaki kiri sehingga tomak itu mencelat beberapa meter jauhnya, bahkan kaki kanan juga lantas mendepak sehingga pek, jit terguling-guling beberapa kali dan meringis kesakitan tak sanggup berdiri untuk sekian lamanya. Anak jadah, bangsat keparat. Terkutuklah kakek moyangmu 17 turunan demikian tanjit ikut mencaci maki, tapi bukannya menerjang maju, sebaliknya ia mundur-mundur ketakutan. Nah, nona manis, kau mau menjura padaku atau tidak? Tanya pula si orang si ih dengan tertawa. Ketika ia tambahi tenaga pada tangan yang melintang di atas kuduk sehingga kepala pengci ikut tertahan ke bawah, makin tahan makin rendah sampai batok kepalanya hampir-hampir menyentuh tanah. Pengci mengayun kepalan dengan maksud hendak menggenjot perut lawan, tapi selalu kurang beberapa senti dan tak dapat mencapai sasarannya. Sebaliknya tulang tengkuk terasa kesakitan seakan-akan patah, meta pun berkunang-kunang dan pelinga mendenging. Dalam keadaan kepepet, kedua tangan pengci menghantam dan mencakar serabutan, sekonyong-konyong tangannya tersentuh sesuatu benda yang terselit di bertisnya, tanpa pikir lagi benda itu terus disambarnya dan segera ditubleskan ke depan sehingga menancap di perut orang si ih. Kontan orang si ih itu menjerit dan mengendurkan kedua tangannya sambil mundur dua-tiga langkah, air mukanya tampak menampilkan rasa takut dan ngeri. Ternyata di atas perutnya telah menancap sebilah belati warna emas, mulut orang si ih kelihatan terpentang, seperti ingin menjerit atau bicara, tapi tak keluar suaranya. Tangan tampak hendak mencabut belati yang menancap di perutnya sendiri itu, tapi juga tidak berani. Walaupun berhasil melukai lawannya, namun pengci juga berdebar-debar ketakutan, ia pun melangkah mundur beberapa tindak. Sementara itu orang syikah dan kedua piyauto juga sudah berhenti bertempur, mereka ternganga kaget memandangi orang si ih. Tertampaklah orang si ih itu mulai terhuyung-huyung, tiba-tiba tangan kanan memegang gagang belati terus dicabut sekuatnya, seketika dah segar memunkrat keluar sampai dua-tiga meter jauhnya. Beberapa orang yang menyaksikan itu sampai menjerit kaget. Keh, kehlogi, ka, katakanlah ke, kepada ayah supaya balaskan sakit hatiku, seru orang si ih dengan terputus-putus sambil melemparkan belati warna kuning gemerlapan itu ke depan. Cepat orang syikah sambar belati yang melayang ke arahnya itu sambil berseru, ih yante, ih yante berbareng ia terus memburu maju. Namun si orang si ih sudah lantas roboh tersungkur, setelah berkelojotan beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Ambil senjata selusup yautau dengan suara tertahan kepada kawannya. Segera ia mendahului berlari ke samping kudanya dan menyiapkan senjatanya. Sebagai seorang kangung kawakan ia tahu sesudah terjadinya korban jiwa, tentu orang syikah itu akan melabrak mereka dengan mati-matian. Tapi orang syikah itu ternyata tidak menerjang maju lagi, ia sadar dalam keadaan sendirian tentu sukar mengalahkan jumlah lawan yang lebih banyak, jangan-jangan tidak akan ikut terbinasa sehingga sakit hati mereka tentu takkan terbalas lagi. Ia pikir jalan paling selamat ialah kabur saja. Begitulah, mendadak ia lompat ke samping kudanya, sekali cemplak ia sudah berada di atas pelana, seret, ia potong tali kendali kuda yang tertambat itu terus melarikan kudanya secepat terbang ke arah utara.